Pemirsa dipecati adekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Prof. Budi Santoso, memancing kemarahan mahasiswa dan tenaga pendidik FKUNIR Surabaya. Sebelum diberhentikan, Prof. Budi memberikan pernyataan menolak program dokter asing di Indonesia. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, dosen guru besar dan dokter menggelar aksi ujung rasa damai. Ujung rasa ini sebagai bentuk solidaritas atas pencobotan Prof. Budi Santoso sebagai dekan FKUNIR. Dalam aksinya, masa menilai pencobotan jabatan Prof. Budi Santoso sepihak dan dianggap menghilangkan kebebasan berpendapat serta tidak sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya, diduga pencobotan jabatan dekan FKUNIR terkait penolakannya akan rencana Menteri Kesehatan Menkes menaturalisasi dokter atau mendatangkan dokter asing. Sebagai bentuk matinya demokrasi, para penghujung rasa mengenangkan pita hitam serta memasang bendera setengah tiang. Guru besar FKUNIR akan melakukan gerakan mogok mengajar jika jabatan Prof. Budi Santoso tidak dikembalikan. Kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah, ya kita akan melakukan paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada Prof. Budi Santoso. Sebelumnya, Prof. Budi Santoso sempat menyatakan kepada awak media menolak dengan tegas kemenkes untuk mendatangkan dokter asing, usai pelantikan dokter spesialis Juni lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, ANYUS